Kisah-kisah sana, secara manusiawi kita senantiasa dihadapkan pada berbagai pilihan, baik yang sifatnya mendesak, penting, ataupun pilihan-pilihan yang sifatnya sederhana. Oleh karena itu, Allah dan Rasulnya telah mencariatkan sebuah tuntutan agar kita tidak salah dan keliru dalam mengambil keputusan, yaitu sholat istighorof. Tetapi terkadang kita masih ragu dengan sholat kita sendiri, sehingga kita meminta orang lain untuk beristighorof untuk kita. Bagaimana Islam mengatur hal tersebut? Pada saat kita merasa bimbang, harus memilih yang A atau yang B, maka ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita minta petunjuk dari Allah SWT, tapi yang kedua, kita juga bisa minta petunjuk dari orang-orang istri kita yang disebut dengan istisyaarah. Meminta saran, meminta pendapat. Bahkan para ulama mengatakan sebenarnya, sebelum meminta petunjuk kepada Allah, minta saran dulu dari orang-orang yang ahli dalam masalah itu. Kita agak bingung, mau meneruskan kuliah kemana. Ada banyak pilihan. Kita boleh bertanya kepada orang-orang yang sudah pernah kuliah di sana, atau yang malah sudah bekerja dan sebagainya, untuk mendapatkan wawasan. Itu namanya istisyaarah. Kita berkonsultasi, kita bermusyawarah. Nah, pengalaman orang-orang ini bisa menjadi masukan buat kita. Selain juga kita boleh beristiharah. Kita meminta kepada Allah petunjuk. Nah, jadi dua hal ini yang perlu kita lakukan. Ketika kita beristiharah, pertanyaannya adalah, bolehkah kita juga meminta orang-orang lain melakukan istiharah yang sama? Sebagaimana yang kita lakukan kepada Allah? Yaitu orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, senior kita, atasan kita, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang kita lakukan itu adalah sebenarnya istisyaarah juga. Karena kita minta saran, minta pendapat, dan sebagainya, dari para pakar atau para ahli yang memang sudah tahu itu. Atau kalau kepada orang tua kita, mungkin beliau-beliau itu tidak terlalu mengerti banyak pilihan-pilihan itu. Tapi beliau membantu mengistiharahkan juga. Kenapa? Karena hubungan batin antara kita dengan orang tua kita itu sangat kuat. Pilihan kita berarti juga pilihan orang tua. Misalnya, memilih jodoh. Yang mana yang harus saya pilih? Apakah yang namanya hasanah, ataukah yang namanya jamilah? Dua-duanya kok menarik. Nah, bermusyawarahlah kepada orang tua. Orang tua kita mungkin juga tidak punya informasi banyak. Jadi beliau juga ikut beristiharah, sebagaimana saya juga beristiharah. Orang tua dan anak sama-sama beristiharah untuk kebaikan anaknya. Berarti kan untuk kebaikan semua. Jadi orang lain yang terlibat untuk beristiharah sebenarnya tidak jadi masalah. Kenapa? Karena tahu untuk kebaikan bersama juga. Kebaikan anaknya, kebaikan keluarganya, bapaknya, ibunya, semua. Artinya kita sama-sama beristiharah, sama-sama kita minta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, pada dasarnya, beristiharah itu dilakukan oleh orang yang membutuhkan jawaban. Tetapi, kalau dia meminta bantuan orang lain, ada dua kemungkinannya. Pertama, dia istiharah. Meminta saran. Meminta advice. Berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya. Atau yang kedua, beliau-beliau juga ikut beristiharah juga. Kalau misalnya beliau tidak terlalu banyak pengalaman, tapi ikut membantu beristiharah juga untuk kebaikan kita sendiri. Jadi, dua-duanya bisa-bisa dikita lakukan untuk istiharah itu. Terima kasih telah menonton!